Bagaimana kemudian kesiapan pengelola gedung bioskop terutama di Ibu Kota Jakarta dengan diizinkannya kembali untuk beroperasi di masa PSBB Transisi ini? Kami akan tanyakan langsung kepada Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI, Joni Syafrudin yang sudah bergabung dari luar studio. Pak Joni, selamat. Sore apa saja kemudian yang disiapkan oleh pengelola bioskop untuk menyambut izin kembali beroperasinya di masa PSBB Transisi ini? Ya kita sudah berapa bulan ya, dari mulai sebelum Juli kita sudah persiapan, protokol itu ada yang kurang, diperbaiki, dan seterusnya. Nah permasalahannya sekarang dengan yang keempat ini, kapasitasnya itu dikurangin menjadi 25 persen. Kita apresiasi Gubernur mengeluarkan izin lagi, itu satu. 25 persen itu dari pihak pemilik film, para produser kita, film nasional kita, ada stok teratus lebih, mereka berkeberatan masukin filmnya ke Bioskop untuk Jakarta. Karena memang barometer kita itu untuk film Jakarta. Kalau Jakarta buka, artinya bisa mensupply, mendistribusikan ke daerah dan Bioskop akan timbul gitu loh Pak. Oke. Itu masalahnya. Artinya para pemilik film ini, produsen film ini, apa alasannya menolak untuk memasukkan film ke Bioskop yang sudah boleh beroperasi di masa PSBB Transisi ini? Alasannya sih nilai ekonominya, 50 persen aja sebetulnya mereka juga sudah berat. Tapi kita kasih tahu, kita coba dulu lah, ya kan. Tapi kalau 25 persen mereka sudah spontan mengatakan, mohon maaf, berkeberatan Pak Joni. Kita 25 persen itu sulit untuk melakukan satu bisnis yang menurut saya yang visible gitu ya. Itu menurut saya. Jadi, Bioskop juga kalau mau buka, usah juga. Filmnya nggak ada gitu. Satu. Yang kedua, film Amerika, film import. Ya. Itu di-cancel sampai akhir November. Ada yang namanya film-film besar, box office. Sampai, mungkin sampai Januari. Cancel mereka untuk Indonesia loh. Itu untuk film-film box office, film-film baru lah ya? Iya, film baru. Kayak ada beberapa film besar gitu ya. Karena dilihat marketnya kecil sekali, apalagi 24 persen. Jadi kemudian pilihan-pilihan film yang disajikan itu film-film apa saja, Pak Joni? Ya, kalau menurut saya, untuk Jakarta susah. Ya, mereka orang-orang yang menurut saya sangat menggandrungi film-film yang di-update ya, yang bagus-bagus gitu. Kalau daerah sih masih mungkin lah bertahan seminggu gitu ya. Nah, sekarang kan sudah banyak yang buka di daerah. Dari mulai Kendari, Ternate, Jayapura, Balikpapan, Pontianak, Bangkal Pinang, Bandung. Mereka mempergunakan film-film yang second. Nah, itu nggak bertahan lama, Mas. Nggak bisa bertahan lama itu. Tidak bisa bertahan lama ya? Kalau Jakarta oke buka, ya, Jakarta buka, insya Allah akan marah. Karena tolong ukur ya, untuk Asia Tenggara. Ini Indonesia dulu number one, soal bioskop dan film. Oke, tetapi itu epicentrumnya tetap di Jakarta ya. Dengan kapasitas 50% saja banyak produsen yang masih belum mau untuk memberikan filmnya kepada pengelola bioskop ya, Pak? Ya, Pak Johnny, kita bicara kemudian soal penerapan protokol kesehatan di dalam teater, bioskop. Bagaimana, Pak? Berapa jarak antar penonton? Itu bagaimana penghitungannya dengan kapasitas hanya 25% ini? Justru itu, kalau 25% sih kita nggak bisa hitung, gitu. Mau buat apa dihitung, orang-orang filmnya nggak ada. Kita buang-buang waktu aja. Nah, kalau 50% mari mau di gimana-gimana nanti. Kan selalu kita kan patuh kemana pemerintah daerah, DKI khususnya, gitu. Selalu kan itu ada asesmen, lantian kemarin, sinema polis. Kemudian, nantian depan ini, besok ini dari TGV. Nah, TGV kalau dia lulus, besok, dia putar Jakarta. Karena dia punya film dari Korea, Mas. Oke, baik. Baik, terima kasih. Baik, Pak Johnny Shevredin, Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBS di atas waktunya di Metro TV. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. selamat menikmati